Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabar teman-teman semua Semoga kali ini kalian dalam keadaan sehat semua ya teman-teman ya Dan saya doakan kalian sukses semua Yang mungkin dalam kondisi kurang enak badan Atau sedang dalam kondisi kurang prima ya Saya doakan semoga kalian lekas sembuh teman-teman ya Dan tetap doa terbaik buat kalian semua Umur panjang selalu menyertai kita semua teman-teman Serta pintu rezeki kita dibuka selebar-lebarnya Amin Dan tidak luput ya kan kawan Tetap secanggir kopi harus selalu ada Buat menemani pertemuan kali ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan Market cryptocurrency kali ini Yang dimana belum ada perubahan yang terlalu signifikan Per video ini dibuat Malah cenderung merah merona-rona ya Dalam kondisi bearish teman-teman ya Dan disini bisa kita pantau bersama ya Hampir meratalah 90-80 persenan ya 80 persenan dari crypto kali ini teman-teman dalam kondisi bearish Atau mengalami penurunan Nah di tengah kondisi yang seperti ini teman-teman ya Disini ada sedikit informasi yang cukup menarik buat para komunitas Cardano Ya ini kita baru bicara Cardano Ada sedikit informasi yang cukup menarik Ingat Kalian ya Walaupun hanya sedikit Saya sarankan punya Cardano Kenapa? Karena Cardano ini cukup menarik ya Untuk masa depannya Saya kira Akan menjadi sesuatu hal yang cukup menakjubkan Itu teman-teman Ya kalian tahulah Orang yang ada di belakang Cardano itu Kehebatannya kayak apa Pinternya kayak apa Orang yang seperti apa Nah jadi kalau kita lihat bersama Untuk Cardano sendiri Memang dia seperti stabil coin ya Naiknya gak terlalu signifikan Turunnya pun gak terlalu signifikan Untuk Cardano kali ini berada di area 29.45 Terus disini untuk persentasi kali ini Dia mengalami kenaikan 0,1% Cuman untuk harga terendah daripada Cardano sendiri Berada di area 29.33 Dan harga tertingginya berada di area 0,29.81 Yang saat ini berada di area 0,29.45 Nah semoga saja teman-teman Ketika masuk masa buluran nanti ya Keadaan Cardano akan memberikan kita keuntungan yang luar biasa Amin Semoga saja para pemegang Cardano Kalian menjadi orang sukses semua Saya kira ya Teman-teman yang punya Cardano bukan hanya punya Cardano Bahkan masih ada aset-aset lainnya yang kalian pegang Semoga aset yang kalian pegang semua Memberikan ledakan di masa buluran Amin Oke langsung saja kita bahas Nah kali ini dikutip dari You Today teman-teman Bahwasannya ada multi jutaan Dollar ya Cardano ya Multi juta Cardano dan Doge Holding dari Major US Bank Mengirim riak melalui pasar kripto Oke Jadi ada pembelian yang cukup besar Dari Major US Bank ini teman-teman Dan disini mengirimkan riak melalui pasar kripto Nah jadi Sofibank ya dan Francisco Memukau dengan paparan multi juta Cardano dan Doge Oke ya Jadi disini kalau kita lihat bersama Dalam penemuan yang luar biasa Sofibank yang berkantor pusat di San Francisco Telah meluncurkan reservoir aset digital Yang mengejutkan mengirimkan riak melalui ruang kripto Perlaporan kuartal kedua untuk tahun ini Neraca Bank telah didukung oleh akumulasi kolosal Dari berbagai kripto currency Terutama Cardano dan Dogecoin yang populer Oke Nah jadi disini teman-teman ya Ada pembelian Cardano Kita fokusnya ke Cardano kali ini bukan ke Doge ya Jadi disini ada pembelian Cardano yang cukup besar Yang dimana yang mengejutkan neraca bank sekarang Berberisi token Cardano senilai 4,53 juta US dollar Ingat 1 juta US dollar ini kalau dikursikan ke dalam presentasi rupiah Itu sekitar 14 atau 15 miliar rupiah teman-teman Kalau 4 juta ya itu berarti tinggal kalian kalikan ya 4,53 juta yang mengesankan Sedangkan Doge kali ini dia ada sekitar 4,95 juta US dollar ya Jadi presentasi harga daripada Doge dan Shiba ya Yang dimiliki oleh bank ini teman-teman ya Ini hanya selisih sedikit Oke ya Jadi namun ini hanyalah puncak gunung es Sofi Bank yang dikenal dengan basis pelanggannya Yang berkembang pasar sebesar 6,2 juta Telah melakukan diversifikasi kepemilikan secara strategis Merambah ke spektur cryptocurrency Seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana dan Ethereum Classic Seperti itu teman-teman Dan ini langsung di up juga oleh Karish Karish show teman-teman yang dimana Disini Cardano this is how big money thing Cardano is Sofi Three early ledger holding is poorly on MC Intinya bahasa Inggris gitu lah Kalian bisa masuk sendiri ya Seperti itu teman-teman Oke Jadi disini juga dikutip dari Bitcoin News juga teman-teman Dimana dari Bitcoin News juga ya San Francisco Sofi Bank with 6,2 million customer received 82 juta USD Intinya Bitcoin holding in kuartal 2 ya Earning report Nah jadi peringkat pertama disini ada Bitcoin Kedua ada Ethereum Ketiga ada Cardano Keempat ada Dogecoin, Solana, Litecoin, ETC dan Alporter lainnya Atau aset-aset kripto lainnya Seperti itu teman-teman ya Namun dua ya Duo Cardano dan Doge Hanyalah puncak gunung es untuk Sofi Bank Portofolio cryptocurrency mencangkup nama-nama Terkenal seperti Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Solana dan Ethereum Ingat ya Kali ini Cardano sedang berjuang layaknya SRP Ya dia sedang dalam pantauan SEC ya Dan kabar baiknya Kabar baiknya teman-teman ya Rumor yang beredar Kan Coinbase ini disuruh SEC untuk menghentikan perdagangan kecuali Bitcoin Ya Nah dan ada rumor juga Coinbase itu akan nge-delisting daripada Cardano Terus Solana sama Polygon Matic Tapi rumor tersebut ditampias langsung oleh co-founder daripada Coinbase Bahwasannya dia gak akan menghapus aset yang dalam pantauan SEC Ya jadi masih ada harapan besar Bahwasannya ini gak akan terhabuskan Dan rumor yang beredar juga teman-teman informasinya ya Ini baru rumah ya Katanya meskipun SEC melakukan banding teman-teman Kemungkinan untuk kemenangan SEC itu presentasinya kecil Dan disini ada suatu artikel yang mengatakan bahwasannya ketika SEC melakukan banding terhadap SRP Kemungkinan besar Hakim Torres ini akan menolaknya Ya kita gak ada yang tahu teman-teman ya Inilah namanya politik elit global ya Merasa kalah gak terima ya banding gitu teman-teman ya Dan informasi yang beredar juga Dari Ripple sendiri ketika SEC ini mau melakukan banding ya Maka Ripple ini welcome silahkan melakukan banding ya Seakan-akan Ripple ini memang sudah mempersiapkan sesuatu untuk melawan banding SEC tersebut Gitu teman-teman ya mantap sih Nah jadi saran dari saya sedikit ya teman-teman ya Siapkan aja lah ya 5-10 Cardano tergantung modal kalian itu minimal ya Minimal kalian punya 5 Cardano ya Hold untuk jangka panjang ya teman-teman Anggap ini adalah suatu investasi kalian Untuk mungkin kalian mau buka 5 tahun ke depan Mau buka 6 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan Atau 2 tahun ke depan sampai 2025 Tahun 2023 ini adalah momentum yang pas Untuk kita membeli Karena apa sebenarnya Cardano itu harganya Ada potensi turun lagi Cuman teman-teman cuman yang perlu kita ketahui bersama Mengingat ATH daripada Cardano sempat nyentuh level 3 dolar ya Kalau nggak salah ya Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman Teman-teman dengan harga saat ini udah diskon parah sebenarnya ya Udah diskon parah ya Dari ultimate-nya ke harga 0,00 loh ya 0,3 dolar ke 0,00 teman-teman Ini udah diskon parah Apalagi 0,00-nya kepala 2 Ya seperti itu Siapa tahu dengan kita modal A 10 dolar ya A beli 5 dolar A beli 20 dolar Siapa tahu tahun 2025 Dari 10 dolar yang kalian investasikan Bisa jadi berapa ya 1.000 dolar Harapannya seperti itu bisa jadi 100 dolar Kan udah lumayan teman-teman Syukur-syukur untuk jangka panjang ya Karena mengingat kalau Cardano Mungkin untuk nyentuh level 10 dolar Itu sangat-sangat possible ya Bahkan sampai presentasi harga yang tinggi Itu pun possible teman-teman Oke mungkin ini dulu Semoga membantu Salam cuan